Pemirsa dua hari menjelang perayaan tahun baru 2023, arus mudik Terminal Alam Barajo diprediksi akan memuncak. Untuk itu, pengelola Terminal Alam Barajo akan melakukan pengecekan kesehatan dan keamanan kuna kenyamanan para pemudik. Terminal Alam Barajo Jambi hingga kini masih sepi dari pemudik yang melakukan perjalanan arus mudik, baik kedatangan maupun keberangkatan. Pantauan di Terminal Tipe A Alam Barajo khusus akutan atar kota antar provinsi itu, hanya ada beberapa bus yang datang dan berangkat. Umumnya kedatangan dari Pulau Jawa dan keberangkatan pun juga tujuan Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Terminal Alam Barajo, secara keseluruhan untuk jumlah keberangkatan penumpang bus antar kota dan provinsi selama 1 Desember hingga 26 Desember 2022 ini, ada 7.268 orang dengan jumlah bus 347 unit. Sementara untuk jumlah kedatangan penumpang ada sebanyak 2.393 orang dengan jumlah bus 156 unit. Kepala Terminal Alam Barajo Jambi Balai Pegelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 5 Jambi Ibrahim mengatakan, Saat ini aktivitas di tempatnya itu masih sepi. Namun demikian, arus mudik ini diprediksi akan memuncak saat 32 hari jelang tahun baru 2023. Untuk itu tahun baru 2023, pihaknya akan siaga memantau pada pemudik khususnya untuk melakukan pengecekan kesehatan, serta keamanan guna kenyamanan pemudik. Itu diprediksi kapan memuncaknya Pak? Dalam prediksi kami tetap di tanggal 30, tanggal 31 akan terjadi lonjakan lagi. Untuk penerapan aturan COVID kami tetap berpegang dengan gimbawan atau perintah dari Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, kami tetap mensosialisasikan dan mengawasi syaratnya itu Bostor 3, dan apabila tidak ada Bostor 3, tetap mengambil antikres. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan COVID-19 penting, sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Kemudian di Terminal Alam Barajo juga disediakan gerai cek kesehatan dan vaksinasi, baik untuk dosis pertama hingga dosis ketiga. Penumpang yang ingin divaksin bisa langsung mendatangi gerai tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.